kita udah ketahuan sama pak jokoh kita kan mau sembunyi-sembunyi pak jokoh sudah ngeliat senyum-senyum ketahuan dulu guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi teman-teman nah tadi itu kita dari sekolahnya kita di sekolahan Parel itu tadi kita kecolongan apa ketilapan itu namanya ya ketilapan ya padahal kita sudah standby ada yang di belakang ada yang di pintu depan ternyata parel-parel kelewat pintu belakang dan kita tuh fokusnya ke mobil yang datang mobil yang datang kan biasanya mobil kejangin opa ternyata mobil Honda Jazznya Kak Panus ya mobil yang Honda Jazznya Kak Panus sama mobilnya Parel kita fokus ke itu kok gak ada lewat gak ada lewat ternyata parnoidro itu diantar sama mobilnya Kak Delvia yang putih ya itu kita gak sadar mobil itu lewat itu kita tak kira bukan mobilnya Kak Delvia jadi lewat di POSBU kita gak sadar gak ngerekam setelah kita ngerekam di pintu utama bapak gurunya nah mas parah sudah barusan masuk gerombolan waduh kita jadi kecilapan dan ini kita tuh tadi saya tuh tadi malam habis dari rumah sakit jengok Pak Joko di rumah sakit itu nyampe sana sudah pulang tapi gak ngonten ya guys jadi kalau di dalam rumah sakit itu kita gak boleh video-video di dalam rumah sakit orang sakit mungkin kalau kita standby disitu boleh kalau kita dari luar terus video ke dalam tuh gak boleh jadi kita gak sempet video tapi kalau di luarnya tadi malam video ini videonya disini nah itu pas masuknya saja tapi waktunya di ngobrol sama Joko saya tidak ada video makanya saya gak upload video dan ini kita dapat titipan dari Palop dari Palop tadi malam itu saya sudah pulang dari rumah sakit sudah keluar di parkiran sudah pamit sama Pak Joko mau istirahat kan ternyata ada titipan disuruh belikan buah terpaksa saya sehari ini mau saya tahan ter karena tadi malam itu Pak Joko sudah mau istirahat sudah malam jadi saya biar apa 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 sama Palopnya biar tersampaikan di rumah sakit takutnya Pak Joko nanti pulang sore takutnya gitu soalnya tak tanyain kemungkinan nanti sore ya jadi ini sebelum pulang kita nyari buah dulu mau nganter titipan dari Palop ya untuk Bapu atau Ayah Ananda Paral Prayoga yuk ikutan terus kita mau beli buah dulu langsung jengok Pak Joko lagi ke rumah sakit nanti biar sama teman-teman nyimpi selainnya biar kalau mau jengok biar barang nah ini saya bersama Mas Asan Aldo Asan Aldo ini ada buah kita coba lihat ya buahnya itu yang parselan guys ada yang besar ada yang kecil kayaknya kita harus beli yang paling besar guys harus beli yang paling besar oke belum pernah pencet guys ini kita lagi belanja ya guys ini belanja buah ya kita lagi panjang buah contoh yang di Sosok itu itu Mas Gelerin aja itu buahnya itu lebih murus rakyat oke oke kita sudah beli buah ini titipan Palop dan kita menunggu Mbak safety ya? iya menunggu safety jam berapa ini? di jam setengah sembilan oh ada jam gak? jam setengah sembilan jadi kita ketang setengah jam lagi kita janjian di rumah sakit nanti oke kita langsung janjian sama Mbak safety jam ketemuan di rumah sakit ini biasa tempat langganan beli buah yang dari Bunda Jember ya langganya disini guys nah ini Alhamdulillah kita sudah tiba di RS ya di rumah sakit bersama Mas Hasan Aldo kita tadi sempet nyari buah dan ini buahnya sudah dapat ini yang paling besar ya ini titipan dari Pak Lop ini yang paling besar saya tadi di toko buah dapatnya ini ini yang paling besar ya guys jadi yang paling besar ini nanti langsung kita kasihkan sama Mbak Joko kamarnya ini guys pas sini pas di ujung ini ya pas disini kamarnya tadi malam saya disitu pas disitu tak barusan Kak Delpia masuk dari pintu kenapa kita masih nunggu disini karena kita janjian sama YPS lain ya ada Mbak safety Mbak safety tadi telepon katanya mau jenguk Pak Joko juga jadi sekalian sekalian bareng aja biar nggak terlalu bolak-balik kita masuk ke ruangan Pak Joko nah itu Mbak safety kayaknya sudah datang ya nah itu Mbak safety sudah datang nah itu yes Mbak safety baru datang tadi saya dari sekolahan langsung ya Mas Aldo ya tadi sekolahnya parah hujan ya krimis krimis kita langsung kesini nyari buah nah Mbak safety juga nyari buah guys Mbak safety juga nyari buah nggak tau belinya dimana ini di kenteng deket masjid kok sama ini udah di shopee ini udah di shopee ini udah di shopee ini udah di shopee sama guys kita langsung menuju ke Pak Joko oke nanti kita nggak janji ya bisa video di dalam ruangan karena kalau ada dokter atau suster atau perawat yang jaga itu kita nggak boleh video atau foto nanti kita nggak janji yang penting kita sudah mau masuk ke ruangannya Pak Joko oke so kita langsung mau balik oke kita itu Mbak safety lagi siap-siap oh iya aku nyopet jaket dulu guys nah ini Mbak safety ini buahnya itu Pak Joko ternyata sudah itu Pak Joko guys Pak Joko ya Pak Joko ya karena memang rumah kita deket ya Pak Joko lagi makan dari benteng rumah kita tuh lebih deket daripada rumah kita ke rumahnya Pak Joko nah itu Pak Joko lagi makan kita enak lah jadi kita di luar nanti cukupnya nanti kita mungkin habis dari sini istirahat dulu langsung nanti pulang ke sekolah kita ke sekolah lagi gitu teman-teman ya gimana Mbak safety gak jadi kesini ya karena hujan dan juga ada satu hal rupanya pagi ini baru kita nyempatkan kesini ya Alhamdulillah kesehatan saya teman-teman semoga Pak Joko sehat selalu amin cepat pulang ya cepat pulang kumpul bersama ya nanti kalau agak mendingan katanya mungkin suri kalau udah boleh maksudnya udah enak suri boleh pulang ya jadi teman-teman ya semua yang nonton video ini semua kita doakan semoga Pak Joko itu cepat sembuh ya biar cepat pulang biar para keluarga tuh bisa kumpul keluarga lagi sekarang paralel masih di sekolah ayo kita habis ini kesana yuk ayo kita ayo kita teman-teman 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 kita udah ketahuan sama Pak Joko yang ditemukan Pak Joko itu udah ketahuan kita mau sembunyi-sembunyi Pak Joko sedang lihat senyum-senyum ketahuan dulu guys ayo ayo Pak Joko kayaknya sarapan apa di sini hal ini oke temen-temen bagus Pak Joko ya pakai baju orang oke kita lewat belakang aja kita tadi mau sembunyi-sembunyi ternyata Pak Joko gara-gara safety ketawa itu langsung ngeliat langsung tahu Pak Joko itu masih sarapan guys kita nggak enak takut ganggu sarap aja mungkin kita tunggu disini sebentar nah ini dari Pak Lop terima kasih banyak ya Pak Lop yang sudah ngasih tadi malam Mas Galeri sudah kesini dan juga tadi malam sudah diperkanku sama Mas D.U Pue dan Mas Galeri dan sekarang pas pagi malam mau pulang itu ada titik dari Pak Lop tapi kan Pak Joko sudah istirahat guys oke Pak Joko sudah istirahat ini paginya habis dari sekolah-sekolah kita langsung nganter titikan dari Pak penutupan sini terima kasih banyak memang untuk Pak Lop yang sudah ngasih pinggisan untuk Pak Joko semoga resikinya makin lancar dan jangan lupa nanti didoakan Pak Joko biar cepat sembuh oke ya terima kasih